Kue kelepon sebagai jajanan tradisional, ramai jadi bahan perbincangan di media sosial terkait jajanan yang tidak memenuhi kaida agama. Bagaimana seharusnya masyarakat menyikapinya agar tidak terpancing pada hal-hal yang justru bisa memecah belah kerukunan warga. Untuk pembahasannya sudah terhubung dengan Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Soleh, serta analis media sosial Drone EMPRIT, dan Kernels Indonesia, Ismail Fahmi dari Drone EMPRIT. Sebelum saya ke MUI, saya ke Bung Fahmi dulu. Saya tertarik dengan pernyataan Anda. Ini kelepon bukan soal halal haram saja, tapi juga residu pilpres. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini, Bung Ismail? Jadi gini, Mas Aiman, kalau saya lihat itu kan, apa yang membuat dia itu viral. Pada saat awal muncul, kelepon itu kemudian dikasih komentar. Kadang-kadang kita nggak tahu lah ya, yang membuat itu siapa, apakah benar ada orang yang sengaja menjual atau tidak. Tapi komentar-komentar yang muncul itu adalah, ini pasti batang kandrut, ya gitu kan. Ini pasti kandung-kandung. Itu semua sudah menandakan, ada satu simbol gitu. Simbol sisa-sisa dari pilpres. Saat pilpres itu kan ada cepoh dan kampret. Itu udah nggak pakai itu. Kemudian muncul kadrut, kemudian masih ada cepong lagi. Dan kata-kata ini yang paling sering muncul. Kemudian apalagi ini dibungkan dengan, saya lihat ini komentar yang paling sering muncul ya. Ini seorang pembenturkan, komentar dari Spasor di sana, antara budaya, Nusantara, karya cipta kita lagi itu dengan agama. Jadi memang ada seperti upaya pembenturan agama dan budaya ini. Ini pernah terjadi pada saat pilkada DKI Jakarta dulu, ya. Dan beberapa hal pada saat pilpres juga pernah. Jadi, saya bilang kenapa ini ada hubungannya dengan residu pilpres. Itu karena pada saat survei kemarin itu dari indikator juga, itu masih ada sisa-sisanya. Pada saat mengamati soal coronavirus, pendapat publik, segala macam, masih dipengaruhi di suasana ini. Dan sampai sekarang, itu masih ada. Dan paling mudah, hal yang tidak masuk akal, itu seperti tombol ya. Disentuh saja soal itu, soal agama, kemudian soal budaya, sudah langsung melejak. Ini yang membuat aspek emosional itu muncul. Dan kemudian karena besar, dua itu ya. Ada dua, hampir bedanya agak jauh-beda. Tegak diserang-menyerang itu dengan mudah sekali. Terlepas dari sengaja atau tidak, Anda mengatakan, satu meme soal klepon yang dikatakan tertulis tidak islami tadi, itu berhasil untuk memancing emosional dari, tadi Anda katakan, cebong dan kampret tadi. Iya, betul sekali. Karena hanya itu yang menjadi alasan. Kalau seandainya saya lihat, orang-orang yang rasional, yang berdasarkan agama, mereka tidak melihat masalah itu. Dan ketika saya pelajari lagi ya, komentar-komentar apa itu yang ada di Facebook, di Instagram, termasuk di Twitter, semuanya arahnya ke sana, soal kadrun. Jadi itu yang pertama yang disebut. Seperti bikinan kelompok itu yang bikin. Sementara mereka di kelompok yang lain merasa, ini istara agama, saya juga suka, tidak ada masalah. Kenapa ini muncul? Pasti bikinan sana lagi. Jadi seperti itu, mas. Ada timbul persepsi, kemudian kesurigaan, emosi yang diserang. Ada berapa percakapan yang Anda catat terkait dengan ini, Bung Ismail? Itu cukup besar. Jadi pada saat tanggal, itu sepertinya muncul tanggal 20 Juli. Tanggal 20 Juli itu di Facebook. Dan tanggal 21 Juli, pagi-pagi itu. Masih sangat kecil, tapi sudah mulai ada itu. Maksudnya jam 2 pagi itu sudah ada yang posting di Instagram. Kemudian jam 5 pagi kemudian posting di Twitter. Kemudian ada berita. Dan baru kemudian muncul jam 9 pagi, tanggal 21 itu naik pesat. Dan segera total itu bisa sampai 43 ribuan lebih lah. Percakapan. Untuk sudah satu hari itu sudah cukup tinggi. Ini kalau dikatakan, Anda kan bisa melihat siapa yang pertama kali kemudian memposting ini? Pertama kali kita nggak temukan, yang pertama kali memposting tidak ada yang tahu. Tetapi biasanya menggunakan drone update itu yang saya tahu adalah siapa yang kemudian mengamplifikasi pertama kali. Kemudian memanfaatkan isu itu, mengarahkannya kemana. Kemudian bagaimana pro dan kontra. Dari peta percakapan di Twitter saya bisa lihat tuh. Mereka saling retweet, mereka saling serang. Itu berkelompok ya. Bahkan sampai sekarang masih saling serang itu? Iya. Luar biasa. Kira-kira begitulah. Baik, baik. Jadi ada gabungan lah antara itu, antara soal Pilpres, kemudian ada yang suka secara cuk. Jadi ada kelompok yang neutral itu kemudian menjadikan itu sebagai cuk. Padahal, Iya padahal sudah lama kemudian tidak ada istilah cebonan kampret. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang kemudian diasosiasikan pendukungnya dengan kedua hal tadi sudah bersatu kan begitu. Dan itu juga sudah disebutkan oleh Pak Jokowi pada saat di MRT, pada saat bertemu dengan Pak Prabowo pasca Pilpres lalu. Tapi ya saya percaya bahwa ini punya pengaruh yang luar biasa. Setidaknya di media sosial. Karena itu kemudian Majelis Ulama Indonesia bereaksi atas hal ini. Saya berikan kesempatan kepada K.I. Asarorun, Niam Soleh. Silahkan. Terima kasih Mas Aiman ya. Terlepas apakah ini by design atau by accident, faktanya ini telah menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kemudian mempertajam belahan masyarakat yang mengarah kepada disintegrasi dan juga keterbelahan masyarakat. Maka aparat penegak hukum perlu segera melakukan langkah-langkah preventif dan juga langkah-langkah penindakan agar ada efek jerah dan juga pencegahan secara lebih dini agar dampak negatif dari viral kasus ini bisa diminimalisir. Karena saya secara pribadi mengikuti isu ini kemudian ditangkap oleh buzzer, entah itu dengan sistemik atau tidak, akhirnya bermuara kepada hal-hal yang menyerempet masalah-masalah etika dan juga masalah-masalah hukum. Termasuk juga masalah-masalah keagamaan. Membangun stigma yang tidak tepat, yang akhirnya kemudian mengasosiasikan simbol-simbol budaya dan juga simbol-simbol keagamaan itu menjadi bahan olok-olok dan juga bahan yang stigmatik begitu. Kita lihat misalnya setelah isu soal klepon tidak islami, kemudian dikaitkan dengan kafieh, kemudian dengan surban, dengan simbol-simbol budaya yang mengarah kepada pembangunan opini buruk. Nah saya kira ini kalau tidak diantisipasi secara baik, ini akan melahirkan kebencian yang bermuara kepada keterpecahan di tengah masyarakat. Apalagi ini isu yang sangat sensitif terkait dengan suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Di satu sisi kita memiliki komitmen untuk membangun kohesi dan juga harmoni, tetapi di sisi yang lain ada perilaku masyarakat yang, karena faktor tertentu kemudian melanggengkan keterbelahan dan juga keterpecahan. Makanya kami melihat bahwa ini bukan hanya sekedar joke, ini adalah serius soal nalar, soal nalar publik. Bagaimana sensitivitas untuk membangun harmoni itu harus dimulai dari akal sehat yang paling sederhana. Dan untuk itu harus ada langkah-langkah preventif yang serius, bukan hanya yang mendesain, bukan hanya yang membuat, tetapi juga yang memviralkan itu harus dibelikan sok terapi. Bagian dari fungsi edukasi kita kepada publik. Saya paham apa yang Anda maksudkan tadi, memang ini terkesan remeh-temeh, hanya klepon begitu, tapi kemudian bisa punya efek yang luar biasa. Anda menyampaikan tadi bahwa seharusnya setiap pihak, setiap orang berpikir dengan akal sehat, yang kemudian tidak serta-merta, apalagi kemudian mengarahkan pada tadi perpecahan, residu pilpres, dan lain sebagainya, yang kemudian bisa menjadikan sebuah gesekan baru. Saya ingin tanya, Bung Asrodun, apakah kemudian Anda berpikir bahwa, secara pribadi saya tanyakan tidak atas nama MUI, bahwa ini ada kesengajaan? Soal munculnya kita nggak tahu ya, teman-teman aparat penegak hukum, dan juga pemerhati soal media sosial yang bisa melakukan tracing dan juga telahan. Tetapi lepas itu sengaja atau tidak, tapi kemudian ekornya ini nyamber kemana-mana. Nah, ketika kita memiliki komitmen untuk membangun kohesi, membangun kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan bangsa, apalagi di tengah kondisi wabah COVID-19 yang membutuhkan gandeng tangan ini, maka harus dimulai dari pikiran kita, pikiran untuk membangun harmoni. Nah, narasi yang dikembangkan ini cenderung nggak move on, kalau bahasa Mas Ismail Fahmi tadi. Nah, melanggengkan keterbelahan. Nah, ini harus dihentikan. Mulai dari hal yang bersifat remeh-temeh. Nah, komitmen kebersamaan itu harus dibangun sedari awal dari pikiran sederhana kita. Kalau pikiran sederhana kita sudah membangun stigma antarelemen masyarakat didasarkan kepada simbol-simbol, simbol agama, simbol suku, simbol ras, kemudian membangun diksi-diksi yang membelah, maka akan jauh dari keinginan kita untuk membangun kebersamaan di tengah. Dan itu yang terjadi di media sosial pada beberapa hari ini berdasarkan pantauan dari Bung Ismail Fahmi dari Drone Empret. Saya ingin tanya sebelum nanti terakhir ke Bung Asrolun lagi, saya ke Bung Ismail dulu. Bung Ismail, memang ini fakta yang terjadi. Apapun kemudian yang dimunculkan ke media sosial ketika didorong, saya harus katakan oleh Bazar misalnya, maka bisa akan terjadi apapun sesuai dengan keinginannya. Benar demikian? Tidak ada faktor yang lain, yaitu faktor emosional. Dan kemudian ada faktor primordial. Dan biasanya dalam kontestasi yang saya lihat itu kan pluralisasi itu sangat kuat. Itu selalu ada usur agama, soal budaya. Itu sangat sensitif. Dan kalau seandainya tidak, bahasan misalnya nih, ada isu pro dan kontra terkait dengan undang-undang ya, RUU. Itu enggak rame. Oke. Meskipun didorong pun enggak akan rame. Tapi sosial dan agama itu pasti sensitif? Biasanya sensitif. Boleh kemudian saya balik pertanyaannya, ketika bermuatan sosial atau agama yang tadi Anda katakan sensitif, bisa jadi mungkin ini diproduksi? Kalau saya lihat dari desain meme, itu memang sengaja diproduksi ya. Sengaja diproduksi? Ya, apakah itu guyonan, atau sengaja untuk bikin jaduh, ya kita enggak tahu. Cuma yang saya tahu adalah, mendesain itu dengan sangat bagus desainnya, dan impact-nya adalah keterbelahan tadi. Seperti Pak Sorun ceritakan bahwa, ada polarisasi sudah ada, harusnya disatukan, malah dengan kayak gini, kita kan dibiarkan itu, dilanggengkan polarisasi-nya ini. Sementara lagi kita mau pilkada. Dan isu-isu ini akan muncul lagi. Dalam banyak kasihan, isu-isu yang terkait dengan agama itu, akan selalu muncul pada saat-saat kontesasi politik. Baik. Dan ini yang harus kita khawatirkan. Siapapun yang munculkan ini, itu kemudian, tadi Bung Asron katakan harus bertanggung jawab, tapi harus dikatakan memang ini, ini cara yang baru dan luar biasa. Kalau metode ini sebetulnya bukan baru. Pada saat pilkada DKI-Jakarta sudah pernah. Contohnya apa, Bung Ismail? Pada waktu itu tentang... Yang reme-teme, tapi luar biasa impact-nya. Waktu itu agak lucu. Kan ada pemutaran spanduk. Ada spanduk, ini pemutaran wayang kulik. Mbak Islam di Jakarta menolak pemutaran wayang kulik. Waktu itu kan tidak pernah. Itu pas pilkada DKI. Dan itu cukup rame juga di media sosial. Maksudnya juga sama. Ini kan soal agama, soal budaya, dibungkan dengan umat Islam, umat Islam menolak. Jadi sama, ini peruangnya sama. Kenapa saya sudah di-Jonobrit, hal yang remeh ini, saya analisis seolah gitu. Karena banyak yang meminta saya, baik itu BWA, cerwibadi, kemudian dari Twitter, di Facebook, mas tolong dianalisis. Jadi kemudian saya ingat masa lalu, bahwa hal seperti ini sudah pernah terjadi. Nah, ini seperti perjalanan. Saya sudah menunjukkan bahwa, apapun kalau seandainya kita melakukan hal yang soal remeh-temeh, tapi kalau membenturkan agama dan budaya, jika di kita itu dengan mudah bisa kita monitor gitu. Ini satu kayak mungkin peringatan lah, janganlah lakukan itu, malilah kita melakukan yang baik. Baik, baik. Bagaimanapun juga ini menuntut kedewasaan, peradaban pada era yang saat ini. Saya terakhir ke Bunga Surun, tadi Anda katakan memberikan shock terapi pada pembuatnya, lalu kemudian ada efek yang kemudian Anda ingin sampaikan. Apakah kemudian akan melaporkan terkait hal ini? Bunga Surun? Sebenarnya, harusnya proaktif ya. Bisa jadi, ini ibarat api yang jika dibiarkan, sangat potensial untuk membesar dan juga membakar. Membakar harmoni, membakar kebersamaan kita, membakar ikhtiar untuk membangun persaudaraan di tengah perbedaan. Pemerintah negara hadir dalam upaya untuk mencegah semaksimal mungkin potensi kebakaran itu. Nah, menurut emat saya, dengan kondisi kegaduhan yang seperti ini, aparat penegak hukum bisa proaktif, dibantu oleh tim IT di Polri, tim cyber, dengan patroli bisa menganalisis, bahkan melakukan pemetaan siapa sih yang bermain api di dalam konteks isu ini yang kemudian bisa membahayakan kohesi dan juga bahkan integrasi kita sebagai bangsa. Dan kalau itu terjadi, yang rugi kita semua sebenarnya. Nggak ada yang untung. Yang untung adalah yang nggak mau orang bersatu, yang nggak mau orang Indonesia berdamai, guna menyelesaikan masalah-masalah bangsa itu. Dan menurut emat saya, tanpa ada laporan pun, saya kira penting untuk dilakukan investigasi, agar ada efek cerah ya. Tidak kemudian ini menjadi modus untuk mencari sensasi, kemudian mengalihkan isu, atau menas-manasin situasi, yang akhirnya berjampak kepada hirup, pikuk, dan juga gaduhan. Hanya kelepon, makanan zaman dulu, yang sampai sekarang juga masih terkenal dan enak, yang kemudian juga menjadi impact yang luar biasa di media sosial, dan punya efek yang kemudian bisa mengganggu keharmonisan di bangsa ini. Terima kasih, Bung Asrorun Niam Soleh, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan juga Bung Ismail Fahmi dari Drone Emprit. Selamat malam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.